Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya mengejar agar 150 ribu orang divaksinasi COVID-19 per hari dijabar. Hal tersebut agar target 6,6 juta orang berhasil divaksin pada tahap kedua ini, hingga Juni 2021. Karenanya pihaknya berupaya mencari gedung-gedung sebagai sentra vaksin, menggerakkan mobil vaksin, hingga menggelar drive-thru vaksinasi dijabar. Untuk mengejar target 6,6 juta orang divaksinasi hingga Juni 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, pihaknya menggunakan beberapa fasilitas untuk tempat vaksinasi, yaitu puskesmas, sentra vaksin yaitu gedung-gedung, mobil vaksinasi yang sudah bergerak di Karawang, dan drive-thru vaksin. Dirinya menegaskan Jawa Barat mendapat tantangan terbesar karena harus memvaksinasi 36 juta orang hingga April 2022 sebagai syarat 70% herd immunity. Dalam sehari dirinya menargetkan harus ada 150 ribu orang yang divaksinasi. Karena untuk mengejar target, kita satu menggunakan puskesmas, kedua menggunakan sentra vaksin, yaitu gedung-gedung seperti ini, bahkan lebih besar kayak Sabuga, yang ketiganya menggunakan mobil, minggu ini sudah bergerak di Karawang ya, mobil vaksin kalau boleh diliput juga, kemudian nanti drive-thru sudah kita siapkan, sehingga target bulan Juni untuk 6 juta yang sesuai target itu bisa kita selesaikan. Jawa Barat tantangannya paling besar karena harus menyuntik 36 juta orang sampai Maret-April tahun depan sebagai syarat 70% untuk mencapai herd immunity yang kita harapkan. Ridwan Kamil pun mengimbau agar Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa hingga Lurah menggunakan fasilitas di wilayahnya, terutama gedung pertemuan dan gedung olahraga, sebagai tempat massal vaksinasi. Saat ini pun sudah ada 1,8 juta dosis vaksin di gudang vaksin Jawa Barat yang akan dikirimkan sesuai kesiapan daerah.